Hai hai semuanya, balik lagi sama gue Zeno di game Rakuen. Kemarin itu kita lagi santai-santai aja keliling-keliling, ngabisin banyak waktu. Sebelum kita mulai untuk quest kita yang selanjutnya, mungkin sama Kisaburo ini. Soalnya kan kita disuruh untuk mampir ke tempatnya dia ya. Kita langsung masuk aja ke game ini ya. Bakalan kayak gimana cerita dari Kisaburo sama si siapa ya namanya? Gue lupa, Kazuko ya kalau gak salah. Apakah akan jauh lebih sedih daripada dua cerita sebelumnya? Kita langsung masuk ke gamenya ya, yuk. Oke, kita terakhir lagi. Kazuko, namanya gue lupa. Kenapa dia gak inget apa? Universirinya itu bakalan tiba waktunya bentar lagi. Jadi mungkin aku mau bawain Kisaburo sesuatu untuk ngehibur dia. Tapi Yang terbaik kayaknya nunggu sampai waktu yang tepat. Kayaknya sih emang dia udah kecapean sama semua tes yang dilakukan. Kazuko ini siapa ya? Istrinya ya? Oke, gak ada yang bisa kita lakukan disini kayaknya ya. Langsung masuk aja ke ruangannya Kisaburo. Kayaknya dosisnya lebih besar akan ngebantu dia dengan halusinasi yang baru aja terjadi. Kau bisa istirahat dan nanti akan ngerasa baikan. Gue gak berhalusinasi. Dia sakit apa ya? Kisaburo, kamu tuh gak bagus kalo di luar mulu. Kenapa enggak? Gue kan udah gede. Kalo gue mau pergi ya pergi aja. Kenapa harus dengerin? Di luar sana tuh gak aman. Dan kamu tuh lagi ngerusakin properti dari rumah sakit. Gue harus betulin keretanya dan ini tuh tugas gue. Lu tuh gak bisa ngambilin barang-barang peralatan gue dari gue. Gue udah kehabisan banyak waktu tau gak? Gue harus kasih tau dia sesuatu. Gue harus kasih tau dia. Dia siapa nih Kazuko kah? Dokter Kenji yang akan ngawasin kamu ya. Untuk beberapa saat. Dan tolong banget kita tuh lagi ngelakuin banyak hal terbaik untuk menolong kamu. Oke, kita explore dulu ya. Sebelum nyentuh tempatnya si Kisaburo. Oh, toiletnya masih belum bisa. Kemungkinan ini tuh jadi exit door-nya kita kali. Thermometer. Disini gak ada tanemannya. Oh iya, ada sesuatu sama otak ya. Gelusi sama halusinasi. Ini udah pernah kita baca, cuman gue lupa. Oke, kita ngobrol ngedokter dulu. Terkadang ketika badan pasien gak ngerasa enakan, itu mengpengaruhin pikirannya. Hal kayak gini tuh gak pernah mudah. Eh, salah. At least sepatu. Ya, paling gak untungnya dia gak bawa lumpur itu kemari sih. Oke, kita coba ngobrol sama Kisaburo. Kayaknya cuman lu doang dah yang ngedengerin gue saat-saat ini. Orang-orang mikir tuh gue kayak gila gitu. Gak ngerasa enak sih. Gue ada kerjaan yang harus gue lakukan, tapi orang-orang disini tuh gak nyijinin. Supervisor gue, berespektasi gue bisa ngebenerin engine utamanya. Gue gak bisa ngelakuin itu kalo misalkan peralatan gue terus diambil. Dokter mikir itu berbahaya di luar. Tapi gue harus keluar. Kehabisan waktu. Harus selesain dan harus ngirim pesan. Eh, salah. Pencet. Udah gak ada lagi kan? Oke. Berarti kita langsung ke tempatnya ini ya. Ke dunianya sana. Morizora. Ini ada yang bisa dicek ya. Waktu itu kita udah cek gak ada apa-apa sih. Ini udah pernah kita baca. Terus pintunya juga pada ke kunci. Kecuali ini. Nah, ini nyambung ke tempatnya kemarin itu yang pemandian air panas. Si Kisaburo wujudnya kapa ya. Ada yang bisa kita ambil. Kita ambil-ambilin dulu. Atau kita ke Kazoku dulu. Kazoku tuh bukannya keluarga ya. Bahasa Jepang. Eh, Kazuko Kazoku. Pertanyaannya masih sama sih. Berarti kita... Nyamperin ke tempat mandi ya kali ya. Aku pengen ngambil-ngambil barang dulu deh. Disini ada mereka gak ya? Halo. Lagi daily boss. Ini udah kita ambil. Oke, selanjutnya kita berbincang dengan... Pak Kisaburo. Gue gak punya... Pikiran apa-apa sih nih tentang Kisaburo ini. WhatsApp dulu deh. Well, dahulu kala... Saya tuh ngerasa sakit dan... Penyakit ini tuh... Gak ada dokter dari label yang bisa nyembuhin. Jadi... Saya datang ngorizora. Ketika dia masih... Bangun, masih sadar. Terus dia ngasih tau kalau... Saya tuh harus ini... Berendam di sini. Di pemandangan panas ini untuk... Mengembalikan kesehatanku. Tapi itu udah lama banget. Sejak dia akhirnya... Tertidur. Kulas. Aku sih udah terima nasib aja ya. Walaupun aku khawatir sama keluarga aku ketika aku pergi. Ada yang bisa kita bantu. Saya benci sih. Minta bantuan. Tapi ngeliat... Morizora itu nyuruh saya untuk... Stay di sini. Kayaknya saya gak punya... Perintah lain dah. Oh iya istrinya. Istriku Kazuko dan... Saya itu... Punya bisnis... Toko teh gitu di... Wilayah barat sana. Dan semenjak saya sakit... Dia harus ngejalanin... Toko itu sendirian. Dan itu bukan hal yang mudah. Mungkin aja kalau Kazuko itu... Dibantu dia bakalan... Jauh lebih sedih. Jauh lebih ringan. Bebannya. Apakah kamu mau mengunjungi tokonya? Dan bantu kalau dia butuh bantuan? Ya pastinya. Pasti-pasti kita akan bantu. Kasih banyak dia itu sangat membantu. Sekarang kita balik lagi. Dan kenapa puci di situnya? Gue gak tau juga. Bisa kita bantu. Oh kamu mau bantu? Kamu nyali pekerjaan ya? Enggak sih. Suami kamu Kisaburo yang minta... Kita berdua untuk... Bantu kamu kalau butuh sesuatu. Ah dia beneran ngomong kayak gitu ke kamu? Wow oke deh. Kayaknya sih aku bisa... Ini butuh beberapa bantuan. Bisnis lagi jalan sangat lambat belakangan. Jadi kayaknya aku bisa merasa lebih aman kalau ada yang ngebantu sih. Aku punya customer namanya itu Monshiabat. Dia ini ya. Sering juga ngadain event teh gitu disini. Jadi butuh banyak banget teh. Aku gak tau gimana caranya aku bisa bawain sampelnya ke mereka. Nah ke dia. Sayangnya cuma aku doang kerewan disini. Jadi aku gak bisa pergi ninggalin toko ini sekarang. Kalau aja aku bisa pergi. Aku juga bakalan nyamperin tetangga aku untuk ngambil beberapa... Dragon S. Apa? Abu naga. Untuk bunga ini. Yang aku... Apa sih? Rawat disini lah. Ikaribana. Wow. Tau ya Ikaribana. Ia dia udah tumbuh sedikit lah. Tapi kayaknya dia gak bakalan mekar tanpa Dragon S itu. Jadi kamu beneran mau bantu? Kalau gitu... Apakah kamu keberatan kalau pergi ke tempat aku? Untuk ngebawa... Ngecebat itu sample tehnya. Dan ngambil beberapa Dragon S dari tetangga. Ya kita mau bantu. Oke makasih banyak ya. Kamu bakalan menemukan ngecebat itu di Skyline. Oh di atas ya itu ya. Di kacang panjang sebelah barat. Oh naik situ. Kalau bisa... Ngasih sampel keynya ke sana. Dan tetangganya itu tinggal di goa sebelah. Sebelah ini. Tokonya. Jadi kita harus beli... Eh bikin picket dulu. Kalau kita nanya baik-baik. Dia pasti akan mengasih kamu beberapa Dragon S. Namanya itu Stormy. Dan dia adalah Great Water Dragon. Great Water Dragon. Coba aja jangan terintimidasi. Good luck and thanks again. Oke. Memang akan selalu tidak mudah. Ntar goanya itu yang sini. Berarti kita ke... Libel dulu ya. Eh ini masih ada. Dari sini ke Libel naik ke apa ya? Lewat sini gak bisa ya? Apa harus keluar ya? Oh enggak enggak enggak. Ini enggak. Wuh. Ada envoy. Harus keluar dong berarti. Iya kan? Kedai jalan lagi. Kita ke desa-nya Libel. Eh. Salah ya. Oh iya. Picket. Kita butuh apa ya? Champer Sticks. Blumen Rock. Night Stone. Champer Sticks. Blumen Rock. Night Stone. Belum bisa. Berarti nanti. Yang sini atau yang sana lagi ya? Eh. Tanya dulu. Enggak ada. Enggak ada. Bukan. Berarti yang satu lagi ya. Jangan. N SEorgetgah. Tanya dulu. Enggak ada. Nix. Berarti. itongan lebih baik. selamat menikmati sudah ada aduh kocak banget kalau saya berdiri disini apakah terlihat kayak ada pohon yang tumbuh di atas bunga ambil-ambil dulu ya ini kayaknya bisa dipotong ya enggak oh gue pikir ini kita ke sini dulu deh oke cuma obrolan-obrolan biasa ada goa masuk ya masuk dulu deh kayaknya kita udah bisa bikin pikir ada klareng baru ini telur ini bisa diambil oke kita pasti masuk situ sih oke saatnya masuk ke tempat mewah ini sambil explore explore dulu akhirnya bisa dimainin apakah kamu nyari monster bat after nanti ini ya kalau di atas lagi marah-marah nih ya oh ini yang di itu ya yang di goa ya waduh dihukum dia dua minggu di kamar karena apa enggak beres afternoon tea wah tempat ini tuh mewah banget ya iya sayang pasti disini dimana monster bat tinggal sugar baby wow aku gak pernah lihat orang kayak gini sebelumnya dari mana soal kalian apakah kamu akan tinggal disini apakah kamu akan stay disini selama event ini siapa mamanya sugar baby ada makanan hilang lagi dari dapur ikan paw apart sila beri kerambol kok jadi sepukulnya selamat menikmati selamat menikmati hmm oh namastnya Ethan karena dia suka bawain apa gula yang kotak gitu loh yang disukain sama si L diperiksa sama dia loh lengan kamu punya lima lengan kecil lagi tumbuh dari dari situ dan punya apa namanya rumput coklat yang tumbuh di atas kepala ada masalah apa nih seseorang habis nyolong makanan dari dapur yang tadi diomongin ya oke sebelum masalahnya kelar kita gak bisa mendekati si monsternya kecuali kalau kalian bisa bantu nangkep penjahat ya kita lagi kekurangan staff hari ini jadi pasti ada kerjaan buat kamu disini oh jadi maksud kamu kita harus kerja disini di main scene yang gede ini ya gampang kok tanyain aja mereka mau teh apa dan nganterin ke mereka dan pasti kalian akan dapat banyak makanan gratis strawberry cake sandwich sila beri jam ya ngomong aja apapun itu pasti dapat gratis dan karena kamu anak baru pasti bat itu bakalan suka deh ngegosip bareng kamu lakuin aja kerjaan yang bagus dan mereka akan ngomong ngasih tau kamu banyak hal dan banyak staff juga pasti kamu bakalan dapet banyak informasi deh dan kalau kamu bisa nemuin pencurinya pasti si Monsir akan ngijinin kamu minum bareng dia jadi gimana menurut kamu apakah kamu akan membantu aku untuk nangkep pencurinya oh yeah kita tanya dulu Rupert apa mau nge-hire kamu atau enggak mungkin tadi emaknya ternyata bukan pelayan juga tapi bose si sugar baby hai Rupert hai Rupert apakah mereka punya pengalaman wah pertanyaan macam apa itu dari tempat mereka tinggal itu terkenal tau enggak cara dia nge-serve tehnya A jadi apa yang kamu tau soal teh tergantung apa yang pengen kamu ketahui mamanya tahu nih ya banyak hal tapi kalau ada sesuatu yang gak beres itu jadi tanggung jawab kamu ya sugar baby oh kita jadi t-server ya oh kita jadi t-server ya oke cara bedanya cara bedanya the short one sama the tall one oke mamanya jadi kerja di dapur sama si Alfred tadi gue pikir Alfred itu berapa aja ternyata bukan you can read mom thanks dear ya kita pisah sama mama jadi apa yang kalian berdua tunggu lagi ambil seragam sana dan sajikan tehnya oke ini bakalan gak mudah nih banyak banget tempatnya ya oke kita disuruh ganti baju gak ada yang bisa di klik-klik nih iya gak ada nih bisa gak ya kita explore-explore di kunci eh bener gue pikir tempatnya siapa gitu whitewix oke dapet duit lagi ini kasurnya mewah sih gak tau itu siapa one share ya jangan-jangan eh bukan disini tempatnya dia nhd conserve poster ah ini nampaknya little body ya bener-bener gak ada yang penting gue baca cepet-cepet aja dia nulis lagu gitu sih terus kita ketemu dimana nah hehehe 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 oke kita cuma keliling nanyain abis itu serve dia oke tehnya ada empat macem ya mikir ada suara apa suara pesawat bukan pesawat sih suara helikopter soalnya tempat gue ini deket itu apa namanya yang sewa helikopter terus keliling-keliling gitu cuman baru kali ini sih suaranya deket banget apa gue cek dulu ya bentar oke aman gak ada apa-apa satu hal lagi apa tuh oh kalau kita nyajin teh yang salah kita bisa tuang ke situ sila beri special tea apricate vanilla candy cap free apa tuh rose asam oke yang ini terus kita sajikan ke rupert mukaya cembetut banget sumpah happy naap rupert oke kita ngobrol dulu enggak terlalu penting percakapannya oke ada bisa kita cek-cek gak ya gue lakuin cepet aja gak ada sip kita udah siap jualan eh jualan bawain teh-teh teh-teh ya bukan teh-teh waduh 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 ya ada masalah sih sama si little buddy ini oke sepertinya ada masalah ya ya iyalah pusat dia tiap marah wiknya lepas oke dia gak mau teh hmm hmm kok gak ada yang mau tes ini teh dengan rasa bunga di dalamnya oke teh yang ada bunganya apa ya ini sila beri bukan ini rose sih coba kita cek lagi yang lain candy cap mushroom bukan apricate juga bukan iya ini eh itu orangnya udah pindah kita bisa ngecek tuh kayaknya apakah ini langsung ke cerita selanjutnya gue gak bisa explore lagi oh ini gak gosip nih waduh aduh dibilang berandalan lagi dia itu berandalan udah selesai ceritanya papanya tuh udah cukup baik ya untuk cariin kerja disini tapi anak itu gak apresiasi sama sekali dia lari-lari sana sini terus abis itu ngeprank lah gini-gini ya terus naruh kodok di dalam tekot teh terus gambar-gambar gak jelas di tembok lalu itu saya ya anak itu mah bakalan saya kirim ke luar negeri oke gue pengen coba ke itu tempat yang kosong ini yang udah kebuka ya di kunci bisa kesana gak ya ternyata gak cuma disitu doang gue pikir tugas gue udah selesai gitu oke jadi gede banget itu eh gue gak usah kemana-mana gue stuck oke 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 teh yang bisa ngurangin lemak oke sip 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 tunggu ya ini kenapa kayak logonya monopoli aduh purity ini apa sih cara bacanya gimana sih candy cap pur ayo 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 eh salah 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 orang salah orang ini jadi aku tau nih kayaknya perasaannya si monster di jabat maksudnya well katanya sih ya waktu si monster belum sampai size kayak gini dia itu kencan sama seseorang yang sering datang kemarin namanya Minerva oke Minerva yang tadi crank oke ada apa nih dia banyak makan terus akhirnya hubungannya kelar tempat ini aneh kenapa ya liat aja nanti oke oke Sampai jumpa 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 Sampai jumpa